Oke guys, kembali lagi di Youtubenya Pedal Troopers, di mana kita membicarakan mengenai sepeda dan budayanya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, kalau bisa tolong di subscribe ya guys, terus tolong di like, tolong di share juga semua video-video yang ada di Youtube channel ini, supaya sangat membantu banget mengembangkan Youtube channel kita ini. Nah kali ini nih, sangat berharga banget buat gue terutama gitu ya, karena, oh ya kita nih sekarang berada di rumahnya kawan lama gue, Om Richard namanya. Kenapa sangat berharga banget? Karena waktunya Om Richard ini susah banget ke rumahnya ketemu ini. Makanya terima kasih banyak, Om Richard, waktunya. Ini semang juga bisa ketemu Om lagi nih. Kita dalam banget nih guys, gak ketemu Om Richard. Oke Om Richard, ini juga Om, sedikit informasi aja bahwa channel Pedal Troopers ini Om, itu penontonnya itu 50% dari Malaysia, dan 50% lagi itu dengar-dengar sekitar lah Indonesia, Singapura, dan segala macam gitu. Nah kita nih suka sharing-sharing mengenai hobi kita nih Om, kita kan lebih berolahraga gitu ya, bisa bersepeda juga gitu ya, sampai ngomongin budayanya gitu, maksud gue budayanya gini Om, kan tiap negara tuh mungkin ya, budayanya kan beda-beda gitu ya, gimana bersepeda di Indonesia, mungkin di Malaysia juga lain, dan negara-negara lain lain lah. Nah makanya guys, kali ini kita sangat beruntung banget bisa ngobrol-ngobrol sama Om Richard, yang notabene itu bisa dibilang kolektor juga, memang kolektor sih sebenernya gitu, karena, kan tadi di video satu lagi kita udah lihat gitu ya, ada Om Richard tuh ada 4 Brompton nih guys, 4 Brompton yang rare semua, yang apa ibaratnya, yang limited edition semua gitu ya, bukan cuma hanya pekoleksi aja Om ya, tapi memang bener-bener dicari, bener-bener yang limited edition dan rare gitu, makanya gue mau tanya nih guys, sebenernya ke Om Richard gitu, tapi sebelum kita tanya-tanya, boleh nggak nih Om Richard, kira-kira kasih tau ke Troopers-Troopers gue ngomongin om. Oke, Troopers-Troopers ya. Iya, Troopers-Troopers, ini viewer gue namanya Troopers, untuk siapa sih sebenernya Om Richard, sedikit profile aja apa pekerjaannya dan segala macem gitu, silahkan Om Richard. Oke, hai Troopers, bahasa Indonesia aja ya, kalau misalnya, nanti dibikin teks lah Om, siap, 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 siap. Karena sedikit beda rumpun bahasanya, jadi sebenernya saya ini ya, karyawan Om. Karyawan. Iya, karyawan di suatu perusahaan. Boleh nggak kita langsung maju ke Brompton nih Om? Kenapa Brompton? Oke, jadi gini Om, sebenarnya ini semuanya bermula dari sepeda apa sih yang bisa untuk menemani saya kemana-mana kalau saya beraktivitas. Oke. Iya kan? Merak-merak boleh ya sebut? Boleh, boleh. Siap tau jadi ngiklan di sini. Iya kan? Ada dahon, vanon. Abis itu ada banyak lah yang lipat. Banyak, bener-bener nasib ada lipat ya. Tapi yang paling lipat, paling simple itu kan Brompton Om. Oke. Paling simple Om. Oke. Jadi, aktivitas saya, jika saya lagi tugas di... pagi hari, ngapain? Ya, Bromptonan gitu. Iya kan? Saya lipat, saya bawa, saya nggak membuat susah untuk di-traveling-nya. Iya kan? Begitu juga kalau lagi acara-acara vacation, gitu ya. Kalau bawa sepeda, senang. Jadi mudah lah bawa kemana-mana gitu ya. Lipatannya Om ya. Saya consider lipatannya. Kalau yang lain itu... Yang lain bisa dilipat. Tapi juga nggak semudah Brompton. Semudah Brompton. Oke. Dia jadi teknologi lipatannya sih Om. Lebih ke arah sana. Itu satu. Kedua, saya melihat, Brompton itu kayak handmade ya. Saya nggak tahu tuh handmade atau nggak saya belom ke factory-nya. Saya suka banget las-lasannya dia itu Om. Iya, om itu dia kenapa lo beli yang raw yang pertama kali itu. Kelihatan kan Om. Dia tuh bisa lapis demi lapis. Welding-annya guys. Kalau yang nggak ngerti las tuh apa maksudnya welding. Oh iya, welding-annya Om. Kayak gitu. Dan dia tuh presisi sekali tuh. Oke. Dia tuh sepeda presisi. Oke. Kalau Om bilang, kan Om bukannya ada yang buatan Cina tuh yang kayak gitu. They cannot make it menyamakan. Nggak bisa. Menyamakan, nggak bisa ya. Saya sudah coba om masalahnya. Oke. Mereka sama presisi Brompton. Iya, iya. Bentuknya macam Brompton gitu ya. Tapi dari segi kecepatannya ya. A pun juga ngelipatnya itu berbeda. Oke. Saya nggak tahu tuh dia pakai rumus abadu kayak KFC dia. Banyak ayam goreng kan? Banyak ayam goreng. Tapi rasanya tetap KFC. Tetap KFC. Betul. Gue juga om. Sama om. Kita ngomongin di luar sepeda dulu ya. Gue juga dari semua brand-brand ayam. Kayak FFC udah. Betul kan? Sama. Jadi kayak gitu Brompton. Setelah itu saya tuh selalu melihat sesuatu produk tuh dari sejarahnya om. Oke. Kenapa Mercedes-Benz? Karena dia adalah satu-satunya kendaraan yang mendapatkan license pertama di dunia. Yang mendapatkan license pertama di dunia. Dia yang masuk. Bukan Ford. Om bisa cek segala macam. Mercedes-Benz. Oke. Lahir dari suatu keluarga. Kecil. Oke. Dan itulah mereka di Mercedes-Benz. Oke. Kenapa Vespa? Vespa juga. Tahun 1946. Lahirnya karena apa? Karena Perang Dunia. Iya. Iya kan? Perang Dunia. Dia punya sisa-sisa untuk dari helikopter. Helikopter. Iya. Dibuka Vespa. Dari pesawat dibikin Vespa. Betul. Dan ini, sorry nih. Fun fact nih. Sorry om. Kepotong fun fact. Vespa itu kan forknya satu ya? Iya. Nah itu kan dari pesawat. Pesawat. Dari helikopter ya? Helikopter. Oke. Bukan helikopter om. Pesawat yang itu. Jadi, ada story-nya. Ini juga si Brompton kan? Oke. Dia Mr. Ritchie yang bikin dulu kan? Tahun 1976. Gitu kan? Oke. Dia juga ada story. Saya tuh suka story-nya. Oke. Lu bisa jadi guru history buat ini. Karena everything will be bird jika story-nya itu membuat kita tuh terpacu. Betul. Betul. Karena dia gak mass production. Bukan semuanya bisa dibilang mass production. Tetapi, mereka itu membuat seperti itu karena suatu legacy. Betul. 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 Dia gak bisa untuk membuat Brompton asal-asalan. Karena dia udah punya legacy. Oke. Kenapa pilih tadi? Kan tadi lu cerita, lu punya yang RAW. Iya. Yang keluaran badge pertama. Terus lu punya juga yang 2020 yang Olympic. Iya. Iya. Terus lu juga punya lagi yang... NYC. NYC. Yang New York Edition. Betul. Oke. Satu lagi lu punya yang Gold. Iya. Yang 2020 ya betul ya? Enggak. Kalau Gold itu sebelum... Itu 2019 ya? Di 2019. 2019 gak gak salah ya? Betul. Merayakan 20 tahun yang masuk ke Asia ya? Kenapa lu pilih empat itu, Om? Oke. Pertama, RAW dulu ya Om ya? Oke. Jadi buat Troopers Troopers, setiap produk itu pasti dia punya apa tuh? Landmark. Landmark. Oke. Iya. Landmark itu menunjukkan bahwa this is us. This is Brompton. Itu adanya di RAW, Om. Oke. Oke. Om Cek dahon atau whatever brand gak punya RAW. Oke. Tidak punya RAW. Tidak punya RAW. Itulah dia punya. Oke. Landmark atau trademarknya dia. Trademarknya dia gitu. Jadi di situ. Dan memang akhirnya berkembang. Iya kan? Si RAW tersebut akhirnya ada yang di furnishing. Kalau ini kan benar-benar dia ini banget RAW-nya. Asli RAW. Gak di chat gak dia apa kan, Om? Iya. Memang dia itu jualnya bukan jual secara limited ya. Dia itu juga gak special edition. Iya. Tetapi kenapa itu wajib dimiliki oleh para Bromtoners? Karena dengan memiliki itu kita sudah memegang historia Brompton. Dan uniquenessnya. Uniquenessnya Brompton, Om. Oke. Oh itu kenapa lo pilih gitu ya? Kalau yang lain, Om. Nah kedua cerita NYC ya. NYC, oke. Cerita NYC ini ada cerita di balik ini semua, Om. Jadi NYC ini di saat itu saya punya bos. Udah mahrum, Om. Oke. Dia harus saya racunin untuk berolahraga. Oke. Iya. Kami sama-sama pergi ke STC. Senayan. Oh Senayan. STC itu ada dulu atau jaman-jamannya sebelum pandemi. Iya. Ada toko sepeda namanya One Bike Shop. One Bike Shop. One Bike Shop, Om Iwan kan ya? Iya Om Iwan. Oh Om Iwan. Kapan kita bisa podcast Om Iwan? Ini saya ceritakan. Aku juga beli tempatnya Om Iwan. Iya. Oke. Jadi gimana Om ceritanya? Waktu itu STC. Jadi dia itu punya penyakit gula. Satu-satunya untuk mendorong gula adalah dengan berolahraga. Berolahraga. Betul. Saya sudah punya Rho pada saat itu. Iya. Pada saat saya lagi jalan ke sana, tanpa disadari ada keluaran limited edition sepeda NYC. Dibilang sama Om Iwan. Oke. Hanya ada 25 unit masuk melalui One Bike Shop. Oke. Iya kan? Oke. Saya lagi masuk sama almarhum bos saya ini. Bos saya yang umurnya beda-beda setahun sama saya. Kita lahiran di genre 70-an. Betul kan harus olahraga. Iya. Tapi gue mau yang keren dong. Oke. Om Iwan langsung bilang, Ini ada nih sisa slot 2. Iya. NYC. 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 Pertama kali saya nggak tahu ini NYC apa. Iya. Tapi begitu melihat bahwa di dalam sepeda tersebut, dapet tasnya. Iya. Iya kan Om Iwan ya. Terus dia punya Anodized Green di dalam dia punya Cranks. Betul. Bedanya di situ. Cranksnya memang warna hijau juga. Hijau. Di bangkunya udah ada lampu. Iya. Iya kan Om Iwan ya. Iya. Abis itu, pokoknya dia punya apa-apa tuh warnanya hijau. Iya. Enggak seperti sepeda Bronten lain. Dan yang uniquenessnya lagi adalah di desainnya si Manhattan Bridge. Betul. Ada di dalam sepeda itu. Yang dipandang putih itu ya. Oh itu Manhattan Bridge ya. Manhattan Bridge. Oke. Itu ditaruh logo Manhattan Bridge. Memang itu, karena di New York karena macet kali segala macem ya. Dan di sana messenger itu menggunakan sepeda. Bukan pakai motor. Betul. Betul. Ini diambil dari habitatnya si para messenger-messenger. Oh gitu. Begitu. Iya. Makanya stangnya dia dibikin kecil. Bannya dibikin sleek. Iya kan. Iya. Itu karena apa? Karena untuk merobos mobil antar mobil tuh om. Iya. Di daerah New York. New York. Gitu kan om. Oke. Jadi, udah pasti patent lah. Iya kan. Dan saya menganggap ini kolaborasi Eropa dan Amerika. Betul. Betul. It must be very good lah. The value. Iya kan om. Anyway, kenapa itu yang saya bilang tadi om. Kolaborasi benua Amerika dan benua Eropa om. Betul. Jadi satu. Iya kan. Itulah yang bikin saya tertarik. Tertarik banget dengan NYC. Emang keren juga sih om. Hitam. Ia. Ia kan. Jadi excellent lah. Berarti saya bilang dalam menciptakan suatu produk dia nggak main-main sih. Nggak sebarang juga ya. Karena ada desainer khusus kan untuk karena sana. Nah, kalau pastinya om bertanya yang ketiga dong. Betul. 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 Bertiga itu yang gold om. Yang gold. Nah, gold ini kenapa saya pilih gold? Gold itu melambangkan kemakmuran. Nah, ini ada cerita unik. Oke. Saya beli Vespa gold saya. Oke. Vespa gold. Tadi ada Vespa gold 75 tahun. Iya, iya. Iya, iya. Dan di saat itu juga ada yang namanya Brompton keluarin gold edition juga. 20 tahun. Oke. Oh, itu kurang lebih waktunya bersamaan ya? Bersamaan. Hanya beda 2-3 bulan. Oke. Gitu om. Vespa 75, Vespa 20. Oke, sama-sama gold lagi. Iya. Oke. Mana saya juga lagi beli Nike Air Max Wanda Gold. Wah. Udah kayak ya. Kamu udah lihat tuh keren tuh sepatu lo. Iya. Itu ya kan? Udah kayak Raja Emas aja itu kan. Itu giginya gak dikulit. Gak di goldin. Nah. terus om. Gold yang dibikin itu, om liat deh. Bukan gold yang norak. Apa ya? Bahasa norak itu apa ya maksudnya. Gak, gak, gak. Korni. Korni ya. Iya. Bukan yang itulah. Oke. Betul. Dia benar-benar specific colors. Iya kan? Terus, jujur saya gak dapet bareng itu loh. Yang mana nih? Iya. Oh oke. Skot saya gak dapet. Oke. Iya kan? Kalau ada saat apa gak dapet ya? Karena lo ini juga, apa, Ngedp juga, kuotanya gak dapet apa gitu. Gak dapet kuota. Gak dapet kuota. Gak dapet kuota. Oke. Itu, itu gak dapet kuota, sehingga ada bantuan dari temen. Iya. Ya reseller lah om. Oh reseller jadinya. Reseller. Iya kan? Tapi, saya yakin dan percaya, barang-barang tersebut sih, walaupun di reseller, as long as dia naiknya gak lebih daripada berapa persen. Saya selalu pakai tuh. Oke. Gak lebih daripada 20 persen lah. Oke. Iya kan? Itu saya ambil. Oke. Ini bukan barang yang saya dapet di toko om. Ini reseller. Dari reseller. Oke. Tapi karena, tadi saya sudah dapet PSP 75 tahun gold, dan juga ada lagi Brompton gold, gold. Wah, it's a matching gitu ya. Spokat juga gold. Untuk gigi ada. Ya. Jadi itu salah satu cerita behind that story. Karena, yang satu lagi 20 tahunnya itu om. 20 tahunnya itu, kalau troopers-troopers yang juga beli, itu ada nomornya kan? Ada nomor serinya. Nomor serinya. Di situb, di bawah. Iya. Nomornya one of, out of berapa. Out of berapa gitu ya. Iya kan? Dia ada, apa itu namanya, seri seperti itu. dia enggak dibikin banyak. Iya. Kalau enggak salah, hanya dibikin 1.500 di seluruh dunia. Betul deh kalau enggak salah. Iya, di 1.500. Jadi, itu salah satunya juga, seperti itu. Oh, ada lagi om. Apa? G-Shock pada saat itu, keluar di umur. G-Shock di gold juga. Di situ tuh. Nanti kita keselam. G-Shock gold. Oke, oke, oke. Itu, masuk di era, G-Shock 30 tahun. G-Shock. G-Shock. Oh, gitu. semuanya itu lagi, dan tahu lagi gold, dan lagi mengapresiasi mengenai anniversary edition. Iya, anniversary, terus gold juga ya. Iya. Waktunya bersama juga lagi. Betul, ya. Jadi, saya enggak tahu apakah mereka juga satu dengan yang lain saling bicara. Oh, ini gini-gini. goreng-gorengin gold juga gitu. G-Shock juga lagi. Tapi semuanya, itu lagi eranya gold. Era emas. Oke. Itu salah satu cerita mengenai si gold. Dan terakhir, Brompton. Olympic. Itu namanya Great Britain Team. Iya, iya, iya. Tim GB ini, saya pertama, kita dalam masa pandemi, om. Oke. Tahun itu. Sorry om, aku ambil ininya helmetnya. Ini om Richard punya helmetnya nih, guys. Tim GB. TGP ini. Great Britain. Oke. Jadi, saya waktu itu, ikhtiar harus punya. Oke. Iya, harus punya. Harus punya. Karena saya pengen ada memorable tahun 2020. Iya, iya. Iya, iya. Iya, kan. Untuk sesuatu hal, kita jadi mengingat masa-masa sulit saat itu, kan. Oke. Jadi, dia masuk ke Indonesia bukan tahun 2020 loh. 2021 akhir. Oh, 2021 akhir? Akhir. Iya. Oke. Masuknya di Spin Warrior. Oke. Saat itu. Emang One Bike Shop juga masukin. Iya. Tapi, saya dapat jatuhannya di Spin Warrior. Oke, oke. Ngapain orang dalem. Kalau enggak dapet. Iya, kan om. Iya, kan. Karena saya tadi bilang, saya harus dapat. Iya, kan. Jadi, pada saat masuk, memang warnanya kan cakep. Om tadi, udah lihat tadi ya. Ada warna birunya, ada warna merahnya, ada warna putinya. Di combine jadi satu. Terus, everything that mention 2020 itu saya harus punya. Saya punya juga Nike edisi tahun 2020. Oh, gitu. Ada juga. Om Richard, sorry aku potong om. Nih, kayaknya lagi azan om. Kita berarti bentar ya. Iya, iya. Kita berarti bentar. Nanti kita lanjut lagi terus ya. Sorry nih, lagi azan soalnya. Oke. Om Richard, tadi kan kita ngomongin mengenai yang gold nih. Iya, iya. Ngomongin yang gold ya. Brompton gold loh gitu. Kenapa ceritanya. Dan ternyata banyak, dibalik itu karena anniversary gitu ya. Iya, betul. Vespa 75 tahun, Brompton 20 tahun. Terus lu sempat mention juga tadi G-Shock ngeluarin juga yang gold edition gitu. Ada om. Nah, jadi gini om. Ini nih. Itu gitu ini ya G-Shocknya. Ini kelihatan gak? Iya, nanti aku ambil detail. Jadi ini anniversary. Jadi gue ngerasa memang kayaknya kalau ke suatu perusahaan atau brand ya, itu ada suatu achievement. Achievement, ya. Untuk suatu tahun yang dicapai. Betul. Karena gak banyak loh perusahaan bisa mencapai seperti tadi saya bilang Vespa 75 tahun. Gue bilang 75 tahun. Betul, betul. Atau juga ya tadi si Brompton di Asia bisa 20 tahun. Bisa aja dia hanya 5 tahun, 6 tahun ya kan. Begitu dibilang 20 tahun, this is me. Berarti dia udah kongkr tuh daerah ya kan. Iya kan. Nah, begitu juga dengan jam G-Shock gitu ya. 30 tahun. Walaupun sekarang udah 40 tahun. Ada 30, 35, 40. Tapi era-era dia mendapatkan suatu milestone itu mereka bikin dalam suatu program. Iya, iya. Gitu. Bahkan kalau om tanya, banyak, kak. Banyak. Ada lagi nih, apa-apa ya om ya? Terbelum ditanya nih. Puma juga nih ternyata ya. Puma ada juga nih om. 50 tahun. Iya kan? Iya. Tapi dia bikin collab sama Hot Wheels-nya karena apa? Karena pada saat itu Hot Wheels juga bikin tuh mainannya. 50 tahun. Oh, ini yang koleksi Hot Wheels-nya 50 tahun. Iya. Keren ya. Gitu. Iya kan? Jadi dia ngambil dari si mainan tersebut, dia bikin. Karena warnanya hitam gold gitu, dia bikin sama persis. Gitu loh. Jadi kalau gue lihat, meneliti, sepertinya karena itu ya achievement ya. Betul, betul, betul. Milestone-nya loh ya. Milestone-nya. Gak banyak, perusahaan bisa sustain. Ini kan bicara mengenai sustain di meneliti. Betul, 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 betul. Sampai bisa seperti itu. Sampai bisa dia maksudnya nempel kepada para customer. Betul, betul, betul. Gitu. Jadi gue gak sih gak salahin sih. Bukan customer doang, loyal customer kayak lu. Iya, loyal customer. Gimana mereka bisa jejek kamu sekarang kan. Disitu om, gue tuh gak bisa lepas dari sepeda om. Oke. Gue di Amerika gak naik mobil om. Naik sepeda. Naik sepeda ya. Ya bagus lah. Naik BMS. Gitu. Jadi gue green di zaman dulu udah mulai. Go green. Karena kampus sama dormitory gak jauh. Akhirnya berkembang om. Dari BMS gue main mountain bike. Oke. Karena Amerika juga banyak traket-trailnya. Wah, gue pindah dari kota yang jalannya flat, pindah ke kota Oklahoma. Yang jalanannya naik turun. Oke. Gak bisa BMX. Bisa BMX-nya hanya untuk turun-turunan doang. Tapi kan ini untuk naik turunnya susah kalau gak ada gigi. Mountain bike. Main mountain bike abis itu. Main mountain bike. Oke. Mountain bike gue pertama Alpine Star itu dia om. Oh itu? Oh batangnya masih ada. Alpine Star. Frame masih ada. Masih. Itu yang desain itu Ritchie. Bukan Ritchie-nya Brooks. Eh bukan Ritchie-nya Brompton. Ritchie yang sepeda-sepeda juga itu bro? Iya. Yang brand sepeda Ritchie. Iya Ritchie. Itulah dia. Oh itu dia. Alpine Star. Dibikin sama Ritchie. Nah. Gue maniak banget om. Mountain bike. Hmm. Orang tua gue bilang Lo gak beli mobil? Enggak. Dikirim duit om gue. Hmm. 5 ribu dollar om. Oke. Jaman dulu nih. 10 juta kan. Bisa beli mobil dulu 5 ribu om. Oh oke. Kurs kita kuat banget. Iya dulu 2 ribuan. Gue beli Merlin om. Titanium. Hahaha. Wuh. Jadi beli sepeda ya. Hahaha. Orang tua gue dateng. Iya. Mobilnya mana? Jemput ibu mami naik apa? Hahaha. Naik sepeda. Hahaha. Gue dihiji om. Oke. Si Alpine Star. Kenapa gue bawa sampai sekarang. Karena this is my first vehicle. Pada saat gue pindah ke Oklahoma. Kota gue. Ini historinya jauh lebih mahal dibanding harganya. Betul. Itu gue tetap bawa. Walaupun ada penyok. Di sana kemarin itu gue main turun. Jatoh-jatohan itu ada penyok. Tapi gue harus bawa dia. Betul. Betul. Nah si Merlin gue ada. Di tempat bokap gue. Oke. Merlin ada di belakang. Masih lo simpen juga. Simpen gue. Merlin gue simpen di belakang. Dua kendaraan itu yang bawa gue sampai gue gerijit. Oke. Mobil numpang-numpang. Hahaha. Berarti benar-benar bersejarah banget ya. Berarti ya. Numpang-numpang. Jadi kalau om tanya. Karena gue suka sepeda deh kapan. Dari masa childhood gue. Teenager gue. Sampai gue sekarang om. Sampai sekarang ya. Oke. Fast forward ke sekarang om. Iya. Gue kan kenal lo di ini nih. Di klub sepeda Brom Squad om. Gitu. Nah lo. Waktu ikut Brom Squad. Dulu kira-kira pernah kemana aja om. Mas gue. Klub ini kan klub. Memang Bromton ya. Khusus. Jadi ada di Indonesia guys. Namanya Brom Squad gitu. Kebetulan aku dan om Richard juga membernya lah gitu ya. Betul. Aku masuk lebih dulu. Om Richard lebih awal lah dibanding aku gitu ya. Om Richard dulu sebelum-belum ini pernah kemana aja om Brom Squad. Cerita-cerita. Tahun berapa sih dulu om. Awal-awalnya om. Brom Squad itu 2017 om. 2017 oke. 2017 gue inget banget karena setelah gue belinya NYC. Oh. Gue butuh wadah dong. Iya kan. Butuh komunitas. Butuh komunitas. Itu ada namanya Bromton Honor Group Indonesia. Betul. Tapi Bogi kan itu kan sebenarnya dia kan di atasnya. Dia wadahnya. Dia wadahnya. Payungnya lah gitu ya. Betul. Betul. Sama-sama ketemu di OBS. One by shop. Saat itu ada lah beberapa temen yang akhirnya dia sudah jadi Bromton Onas Cycling itu. Oke. Ya kan. Om Andre. Ya kan. Itu udah bikin itu. Jadi pertama kali itu kami hanya baru berempat om. Oke. Berempat. Belum ada nama Brom Squad. Oh belum ada nama Brom Squad. Belum ada. Oke. Itu hanya sekitar Ancol. Jakarta Ancol. Ya. Berkollab lah. Ada namanya Om Gayo. Ya kan Om. Dari Om Gayo berkembang Om Icon. Ya kan. Masuk. 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 Ada sekitar kita 15-an. Ya kan. Ada. Tante juga ada. Jadi kita laki dan perempuan masuk sama. Iya. Pertama kali perjalanan kita itu. Tidak jauh om. Masih ke Bogor dulu om. Oh. Bogor. Bogor. Naik kereta api. Kereta api. Ya seru lah. Iya. Kereta api. Ke Bogor. Tadinya. Ceritanya mau goyes. Oke. Tapi karena debu. Kita lebih lanjut kereta api. Akhirnya kita di Bogor. Kelilingnya Bogor. Pulangin lagi naik kereta api. Itu lah. Kenikmatan Brompton. Itu juga ke Brompton ya. Kenikmatan Brompton. Tinggal dilipat. Kita masuk kereta. Kalau ban bocor juga kita tinggal. Tinggal taran. Tinggal grep aja. Taksi ya. Itu om. Jadi. Sebenarnya bukan untuk orang males ya. Tapi orang yang mau practice aja. Betul. Betul. Jadi. Gak ada salah juga kalau kita dipermudahkan kan. Iya. Kalau hujan om. Oh mau. Tunggu di bawah. Tunggu di jatuhnya. Tunggu manggil kan. Setelah itu berkembang ke Bandung om. Oke. Bandung juga keretaan juga. Iya kan om. Iya. Dari situ kok kita 2018 om. Pertama kali pergi ke Malaysia. Betul. Lu ke Pineng waktu itu. Pernah gak sih om. Om Richard pernah. Pernah kayu sama-sama di Pineng ya. Itu ke Malaysia dulu kan om. Kuala Lumpur dulu baru Pineng. Kuala Lumpur dulu ke Pineng ya. Lupa gue. Pokoknya in between itu. Iya. Sebelum COVID lagi. Pernah ke Pineng. Iya. Oh sorry. Sebelum sana Singapur dulu om kami. Oh iya lu pernah ke Singapur. Singapur. Nah sekarang buat teman-teman yang mungkin baru memulai itu om. Baru memulai mengkoleksi. Lu ada tips gak? Apakah. Lihat dulu sejarahnya. Katanya kan lu ngomongin sejarahnya nih. Gara-gara sejarahnya. Atau ke depannya nih. Oh tipe. Misalkan kita ngomongin Brompton deh. Oh tipe Brompton yang biasa-biasa aja. Nanti dulu. Tunggu mungkin dikerja sama-sama brand ini. Nah itu mungkin tuh bisa tuh. Nah iya. Menurut lu gimana? Jadi gini. Untuk yang baru mau milih Brompton ya. Iya. Lampunya habis ya gak apa-apa. Lanjut aja om. Jadi memang bener. Secara value. Kita tuh berbicara pada saat kita ngeluarin duit. Kita gak mau duit kita terdepresiasi. Betul. Iya kan. Maunya keapresiasi. Cari yang special edition. Kayak chapter 3. Oke. Special edition. Oke. Kedepannya nanti akan ada lagi tuh. Yang si. Yang Avocotep itu apa namanya? Brompton. Ini Barber. Bukan Barber. Yang adalah Collapse. Sama saya lupa. Cari yang kolaborasi. Cari yang kolaborasi. Cari kolaborasi. Yang sama lain. Oke. Itu ada lain juga. Itu memahalkan ya. Memang kalau dibilang. Gila. Harganya gak seperti regular Brompton. Oke. Kembali lagi. Kita mau ke arah mana? Kalau. Gue selalu berprinsip. Kalau gue beli produk. Gue gak boleh beli produk yang umum. Iya. Walaupun memang ada extra effort. Atau extra uang. Yang harus kita keluarkan. Tapi itu. Sejelek-jeleknya om. Harganya gak turun. Dia akan ada. Sama dengan harga pas kita beli. Iya. Nah itu kan. Ini kan. Gini guys. Bukannya kita bilang. Lo harus punya yang mahal. Enggak. Enggak. Itu kan sebenarnya preference aja gitu. Kalau memang bisa. Ya kenapa enggak gitu. Betul. Atau kalau misalkan. Lo lebih suka. Gue maunya yang biasa-biasa aja. Silahkan-silahkan aja. Ini kan berbeda-beda gitu ya. Ininya gitu ya. Oke. Oke om Richard. Teman-teman kita penutup aja kali om ya. Thank you banget om Richard. Waktunya sudah. Ini gue juga thank you om. Aduh gue. Thank you om. Akhirnya kita ketemu lagi nih om Richard. Tip om. Udah lama banget gak ketemu banget. Kangen banget ketemu om Richard nih. Oke guys. Kalau gitu. Kalau kalian terhibur dengan video kali ini. Kalau bisa tolong di like. Kalau gak terhibur juga. Kalau bisa tolong di like juga. Iya betul. Dan terima kasih lagi om Richard. Waktunya. Dan juga teman-teman semua. Kalau bisa subscribe ya. Teman-teman ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya ya guys. Bye. 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 Terima kasih.